Hai all right all right ini dia para player udah pada siap semua dan kita langsung menuju land of dawn di situ ada trio masketeer with a2max caknu dan juga oke guys pertandingan kali ini antara ifos perwakilan dari Indonesia dan juga execution dari Filipina ya kita semua berharap kita semua berharap ifos kali ini bisa memenangkan pertandingannya ya karena kalau kalah di final nanti semuanya adalah tim dari Filipina setelah kemarin ya di hari kemarin ifos kalah 3-0 melawan Blacklist dari Filipina juga ya teman-teman mengenjaga pergerakan dari LG sekarang memakai Pak Wito Glover memakai Harit anti-mage memakai lapu-lapu versik memakai Lancelot dan rexif pakai Yif Oke tapi lapu-lapu di bagian atas anti-mage dan anti-mage terlalu barbar sepertinya melawan dua hero dia berani banget dan first blood didapatkan oleh execution terjadi sayang sekali ayo seorang anti-mage disitu ya dan rotasi dilakukan oleh itu baru-baru banget dia langsung berada di arah top lane sana mencoba untuk mengganggu dan akhirnya membuahkan hasil positif kalau lemon saya tercaya dengan itu masih lebih bisa satu-satu mau pakai aku ya dengan petunjuk apapun si lemon mom bisa gila dan sekarang ya dan Reksi bisa menjawab keraguan dan satu-satu seorang skornya sama Reksi tertinggal di bagian belakang informasi seperti ini langsung dimanfaatkan aja oleh Benedetta ih apa ya untuk yang VJ masih tersebut player yaitu Reksi walaupun tadi point twice nya berhasil mendapatkan ke arah Parshya ayo farming dulu dong dulu dong ya lagi selalu versi yang pertama Hai ayo di luar kalau versi tapi bisa menumbangkan saat kajanya disitu dan tertanya didapatkan oleh versi berhasil disuri oleh versi ke kan lagi retribution warco bukan lagi terbaik luar biasa sekali bagaimana karena penggunaan timing dari retribution yang dimiliki oleh versi mengakibatkan Tartal yang pertama walaupun dalam keadaan yang tadi cukup kurang menguntungkan berhasil didapatkan padahal lagi multi itu karena kesabaran beruntung banget versi bisa nyuri Tartalnya ya tapi zaman force keluarkan oleh clover kali ini mencoba untuk memukul mundur lunox nya dan berhasil dipukul mundur tapi di arah miutnya mereka selalu bertiga wih 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 reksi yang terlalu maju ini menjadi sebuah titik tidak baik benar aja reksinya berhasil langsung diambil walaupun mereka udah hilangkan sama-sama supportnya pak hito kali ini harus di defight LG juga tercuri ya lg lg rugi seribu rugi dua berbalas satu pak belum yoih clovernya 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 clover juga Hai tempat melakukan chronodesh ataupun sinkrovisin karena sebelumnya zaman force udah dipop up clover juga tak tak down ya temen-temen saya ada satu player untuk berada di kotlet ayo jangan gegabai force kalian bisa kalian bisa anti-mage 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 mundur dulu mundur dulu mundur dulu itu dia Renzo nya masih punya flicker dan masih bisa terpertahan dari kedua hero ini bahkan untuk anti-mage ini masih empat menit awal dicolek lagi sempet-sempetnya diganggu ya oleh Renzo kali ini ada caknu yang terus skornya 52 ya klik aja dengan cepatnya langsung ditulik saja ya tapi kali ini kera menjadi korban berikutnya ada zaman force keluarkan kiranya sendirian walaupun dari seorang korban harus tumbuh tapi kera hanya sendirian disitu lg dan juga versi mencoba untuk berbakat ternyata masih ada berlain order disitu ternyata tidak 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 bisa selamat lagi kehilangan masing-masing satu golnya walaupun untuk kali ini clovernya udah dua kali harus menghilang ada jadinya yang sekarang sudah mulai menyusul sekarang sudah mulai menyusul ya skornya 4-6 dan untuk perolehan gold masih imbang 13.000 semuanya sarto nggak berhasil dicuri lagi lagi lg-lg tersektor tapi langsung ada pk-pandu ada satu peternya jauh jauh untuk rencernya tidak akan bisa bertahan lagi sementara untuk yang kipandar eh masih bisa kabur karah yang berbeda rugi dari pos juga kialh pijing masih sama-sama selamat dari berkali sendirian dari segi Hero memang kera bahkan ores Baf milis APRJ udah mulai diganggu-ganggu gua udah mulai di pop-up aja disana saya masih kalah ya itu oke berkali ini zaman posi keluar karena dia siada final blow untuk kabur dari kelpijenya Wow dua source kill udah langsung dikeluarkan guna untuk melindungi satu orang sebab aja ya dan itulah yang terjadi kita lihat di bagian atas yaitu kelpijegantimi sedang pustu red reksi yang cukup maju ke bagian tengah akan kareksi berhasil diambil ini dia posisinya dari reksi sangat-sangat berbahaya sekali dimana ada kajak di bagian mid yang siap untuk langsung menarik satu player tersebut bahkan kalau kita lihat ya kajak beras ya di awal game ya baru lima menit sudah tertinggal 4 kill dan juga dari segi goldnya tertinggal seribu ya dan gue rasa dari adanya kajak juga disini bahwa expression mereka bisa mengandalkan ya early game bahkan ketika udah nginjak level 4 katanya pasti udah aktif banget sih dia bakal kelilingnya bakal coba tertangkap pemen-pemenkifas yang mencoba untuk pemain agresif Oke ini dia reksi masih sendirian aja mundur ke bagian belakang kita berharap di late game nanti mid game atau late game nanti bisa terus juga janu nya masih bisa mundur ke bagian belakang mengimbangi ya karena hero-hero dari ini belum ada rasa di banyak hal langsung menghilangkan awal-awal ya terjadi sebuah aksi penculikan LG dan juga reksi langsung sudah dikulik tiga kali agar ototaret mereka di enam menit awal tapi anti-mage bisa mencuri satu tower atas ya ambil bagus banget anti-mage turtle apakah bisa di colong lagi versik datang Oh 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 Fancy nya mulai memberikan sebuah efek yang sangat mengerikan udah ada elective final blow di bagian tinggi macam perubah seorang diri reksi dibagian belakang belum mengeluarkan juga satu Indonesia tapi jaduh ini dia oh my god untuk lapu-lapunya benar-benar melawan satu dunia lima orang sekaligus dihajar di bagian tengah satu orang menjadi cover terlambat mengeluarkan zaman mereka sekarang memberikan sebuah tekanan walaupun ada feather ice-strike balik lagi ke bawah oleh satu player cari eksekret kesehatan kali ini cukup rugi ya Pak Pulau dan juga Om Wawak ketika versi harus tumbang di peperangan tadi dan akhirnya tertutup bisa diamankan oleh ekskretion yang ruginya bukan bukan ke arah dari tertutupnya bisa dembak atau hai 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 gimana ya yang itu adalah bahwa Flickr nggak harus dipakai oleh kajian ini berapa yang dikenaikan kajian bisa curi kehadap lagi menumbangkan jauh-jauh sederhana untuk menumbangkan... keluar bikin untuk mundur kali ini anti-nya anti-me mid-melawan 2 dari seorang ekspresi bahkan anti-mec udah sekarang tuh mau tidak bisa tapi masih terlalu takat tidak bisa tidak berkurang darahnya Wow Wow ya dengan harus kerolehan gold sekarang kurang lebih sudah tertinggal 2000 ya hampir 3.000 ya di menit ke-8 menurut dulu salah satu kayak mereka astaga harinya jadi bulan-bulan ini terhukur mendapatkan double kill juga lunox dari kelera dua untuk tiga masih dalam masa-masa kerugian juga untuk e-post legend dari networknya juga udah mulai ada jaraknya entah itu 1000 ataupun 2000 di bagian atas untuk kali ini ada Renzo yang menggunakan glunya melakukan sebuah ini share ataupun split push terhadap satu inner turret tapi hanya mengantarkan wave minion dia pun ingin pergi ke tengah lagi melakukan sebuah ini lagi bersama apalagi ini Muntun Kenapa ada pause-pause segala kalau early game parah banget ya ini dibantai ini mereka kayak seakan-akan menunjukkan bener-bener kualitas mereka menunjukkan bahwa mereka udah belajar banget tentang e-post legend banyak kali pelajari dari ketika melawan blacklist kemarin atau mungkin ketika mereka menghadapi e-post di grup station ini bekal yang baik sekali untuk kesecreation terutama di arah early bahkan sampai ke arah mid game seperti sekarang dan kita bisa lihat LG anti-mage diam kayaknya frustrasi mereka ya ayo dong semangat dong semangat dong dan kalaupun nggak ada apakah flikernya ada ini bakal boleh di mana kalau kajak nggak ada di map dia ada di mana ya dan seperti yang tadi udah kita lihat dari versi masih bocah barat ya kelihatan kayak masih SMP dia makanya mereka menarik siapapun ini membuat permainan dari early game e-post legend itu tuh ragu banget Pak seperti apa yang udah dibilang oleh Om Wawa tadi gitu ini mau maju sulit mau maju diculik satu nantinya kalau untuk timpai kalah orang kalah kuantitas gitu yang satu lima yang satu empat apalagi kejadian-kejadian itu sering terjadi sebelum kaya frustrasi ya dari aja ini kan tadi papi wong jeng kalau ini ayo dong ayo dong narik LJ pun nggak masalah karena kita tahu juga darahnya sebagai Pak Wiko sebagai tank nggak terlalu tebal sebenarnya untuk di early game semua nggak ada yang tebal dan mereka punya partial LG kelihatan kayak frustrasi banget temen-temen semua gila bunda ini gimana ya pemain permainan dari e-post legend untuk di early game nya oke cukup di kunci ini ini emang ini faktanya ini kita lihat bareng-bareng gila bahkan ini bergerak nggak cuma di area mid lane aja mereka tadi kita lihat untuk si clover nya di bawah berkali-kali juga mendapatkan gangguan bahkan ada gerakan dari kajak juga yang turun karya got lainnya mengakibarkan dari tiap lini ataupun tiap land dari e-post legend sulit Pak sulit terutama di mid dan juga bottom ya tapi kalau kita lihat anti-match mereka dia benar-benar udah parah sih sih bilang aman tapi harinya ya bisa disulik terus walaupun dari post legend sekarang ada sebuah keuntungan dimana mereka bisa mendapatkan satu senter taratnya ya dapet dapet satu senter taratnya bener jadi mereka setidaknya bisa mendorong mundur sedikit area pertahanan dimiliki oleh execution membuat gelap sedikit mapnya agar mereka tidak bisa terlalu masuk ke dalam bus melakukan sebuah inisiat dan menarik siapapun player dari e-post legend dan ada glue juga sih kita tahu kajak ada defense judgment yang belum dia juga punya split split hal yang sama bisa dilakukan mirip seperti kajak dan ini bahkan dengan cooldown yang sangat-sangat cepat sekali kalau untuk gluenya dan itu tadi terbukti kan benar anti-match ya tadi yang toplenya iya anti-match satu lawan dua tadi satu lawan dua selalu ada kisah-kisah seperti tarik lagi ke belakang dan kalau sampai dari mungkin dari tim e-post legend sebenarnya udah lagi cooldown untuk flickernya itu pasti bisa ditarik ke belakang lagi sama glue karena tadi yang bisa nyelamatnya cuma flicker iya cuma flicker mau gak mau flicker mau gak mau harus flicker jauh karena itu grab-grabnya bakal lari lagi kenapa ini ya aduh ini harus muter otak sih serius e-post legend harus muter otak dengan sangat cepat tapi setidaknya dengan beberapa kerugian ataupun sebuah tekanan diberikan oleh execution tadi ada hal-hal baiknya juga yang mereka perlihatkan entah itu turtle di colong dari turtle yang pertama satu center tanah di bagian tengah udah mereka bisa ambil juga satu objektif di atas juga mereka udah berhasil kumpul ataupun hancurkan hanya tinggal bagaimana mempertahankan dan juga nantinya kita lihat antara lapu-lapu dan juga pak hito dua sosok inilah yang harus ngobrak-ngabrik banget pak mereka punya reaksi reaksi posisinya harus lebih baik lagi nggak bisa kayak ini pemain dari Filipina udah nggak sabar mereka udah ngerasa di atas angin ya temen-temen semua di depan ini udah nggak boleh lagi nggak boleh lagi karena itu akan menambah punipu di gold juga untuk secresion dan tetepnya kerugian banget kita membutuhkan sosok untuk high groundnya untuk maju ke depan dengan ada reward manipulasi ini bahaya kalau si tapi itu kan avos apalagi clover ya udah kena mental duluan harusnya sih untuk reaksi ketika dia mau coba lagi harasnya langsung jadi target iya begitu banyak yang kebelakang Beneta juga bisa langsung ke backlinernya kajanya masih lompat terus masih ada lunox jadi ya semuanya masih bisa diandalkan oleh ekstrakration dan dari evos tadi kalau kita lihat yang paling bekerja keras sebenarnya versi 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 dengan main slot dia yang bisa menahan untuk sementara waktu tapi balik lagi tetap astaga lama banget guys masuk ke led game ini level of yap 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 itu dia jangan sama ngeri banget dibawa ke led juga nantinya ekstrakration itu bisa dibilang adalah playground-nya mereka betul taman bermainnya mereka wilayah mereka wilayah mereka iya kan mereka adalah tim yang paling lama buat mainnya benar ekstrakration terakhir itu kalau mereka bermain di untuk DMPL PH nya kemarin 50 menit pak kemarin 28 menit kemarin juga kemarin 28 menit sebelumnya mereka disaat DMPL waktu 50 menit pak dan itu base of 5 juga pak gimana stamina mereka gimana konsentrasi mereka itu bisa bertahan selama itu pak apalagi mereka nih hero-hero yang bisa dibilang cukup light game sih ada blue ya kan ada kajak partial juga tapi kalau di evos haritnya ini iap haritnya lah kalau haritnya bisa nyala di waktu ini dia kita nantikan Clover menjadi striker bayangan yang betul-betul karena karena ya balik lagi ya semuanya udah dilakukan oleh evos Legends mereka harus berharap banget akhir-akhir bisa mendapatkan itemnya secepat mungkin ya oke hanya saja gini deh kalau dari tadi kita lihat di saat kajaknya melakukan di pejabat Oh benar untuk sih oh siapapun yang ditarik langsung siapapun ditarik tadi langsung belum ada yang selamat yang melakukan perlawanan ada lapu-lapu tapi ujung-ujungnya modern kena juga cuman nantinya apabila di saat ada sebuah aksi penarikan lalu evos bisa ngelawan ini harusnya akan menjadi sebuah keuntungan kenapa karena di saat ada sebuah defense meniklur itu tuh langsung diikuti dengan soft skin-soft skin lainnya gitu ya follow up ke situ lalu dia bisa bertahan nah serangan dari evos ini kita harapkan kenapa karena pastinya ada cooldown pastinya ada sesuatu yang menghilang juga dari pemain execration mungkin kalau foldownnya dari execration kajak kajak di late game itu agak sulit untuk diandalkan kenapa karena ketika dia lagi narik event jatuh nggak langsung mati benar itu pengen darahnya langsung tipis bisa kabur nah itu ketika dari source yang sudah hilang seperti itu kajak langsung hilang efektivitasnya sekarang dia bagus banget ya karena sekali narik hilang satu iya sekali narik hilang satu masih early 4-5-4 tapi kalau lu tarik nggak mati 5-0-5 tiba-tiba masih bisa perlawanan belum lagi nantinya untuk di late game kemungkinan kan untuk pemain kebanyakan udah stick together semua nih ya paling kebanyakan kita ada strategi itu satu empat satunya speed yang empatnya berkumpul ya pergerakan untuk aja juga agak jadi semakin yang pasti sih di atas kelima belasjak aja bakal sangat bergantung untuk flikernya ya nggak bisa kayak tadi kalau kita lihat jalan kaki aja santai aja oke tapi kalau masuk ke late game kalau nggak ada Flickr lu nggak bakal bisa aneh-aneh ya ini kecuali-kecuali ada yang Shadomash ya kalau ya Shadomash masih bisa ini Lightning Boom nya nggak bakal bisa menyelamatkan iya kalau nggak ada Flickr musuh pasti bisa lihat oh kajaknya di sini gua bakal menjauh dulu lah karena kita tahu kan stick lima udah bisa ada bait-bait juga ini dikasihkan sama tim lawan apalagi tipikal kajak memang tipikal hero yang harus bareng-bareng jadi kalau masih ada perlawanan atau perlakuan dari split push menurut aku EVOS ini masih bisa menang nah itu udah mudah-mudahan lah ya ini semua permasalahan dari ini juga cepat selesai men karena sebelumnya kita juga udah makin banyak banget yang nge-dm-in pulung nggak tahu nih yang nge-dm-in Gio ataupun nge-dm-in omwawa juga banyak banget biasanya yang nge-dm-in omwawa itu masuknya ke email hahaha bocorin disini ya ada nih banyak nih banyak nih omwawa mau bacain atau pulung dulu nih pulung dulu nih dari Muke Mari kita dukung ifosroor di MSC hari ini jangan ngomong kasih kendor buat lawan hashtag ifosroor hashtag Indoprice nih nih dari Goni aku nih makan Mbak Tagore sama omwawa cakep ifosroor pasti juara eh makan Mbak Tagore dari sama nih ya kirim kali ini ada nih dari aku nih ifos please menang padanya gitu udah gitu doang udah simple pada jelas aku orang kajemen terpercaya Pak ya Nah ini ada lagi di dari bener olah nababan Garuda di dadaku Garuda kebanggaanku ku yakin hari ini ifos menang WD ini kayak kita nyanyi di stadion gitu ya di dadaku Garuda kebanggaanku ku yakin hari ini ifos menang wari itu tari main drumnya dong 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 WD Ivo pasti champion hashtag ifosroor hashtag Indoprice hashtag Indoprice tentunya dan juga kalian teman-teman yang di rumah ramaikan kolom komentar jangan dihujat gak perlu menghujat coba jempolnya itu dipakai dengan baik dan benar ya mengetik yang santun yang sopan yang baik bisa seperti ini ya kalian yang ngetik sembah tidak baik coba lihat diri kalian Waduh kenapa Pak Iya coba berkaca terlebih dahulu di saat ada anak-anak emas Indonesia sedang berjuang untuk membela negaranya kenapa kalian jelekin kenapa malah kalian jelekin di saat mereka membela negara apa yang sudah kalian lakukan membayar kreditan menambah kreditan berikutnya apa gitu loh apa yang sudah kalian lakukan dan juga kerjakan ataupun apakah kalau memang mau Apple to Apple apakah yang sudah kalian lakukan untuk membanggakan ataupun membuat namanya bangsa ini wangi awan bangsa ini harum sedangkan di luar sana kita lihat ada lima ataupun tahun lebih anak-anak Indonesia sedang berjuang membawa harum nama negara ini ya yaudah kalau begitu teman-teman sepertinya kita sudah mendapatkan info karena sesaat lagi kita seperti sudah bisa join ke dalam land of down penerit langsung menyaksikan ayo ayo dimulai lagi ya tapi oh tapi ternyata kita call dulu kita call dulu nih ya santai masih ada teknikal isu yang terjadi lagi Ternyata bukan balik lain of down tapi ke landnya kita iya Mhm Banyak kita nih Brotherland Brotherland iya Brother pulung Brother Wawa jadi Brotherland waduh tanah abang yang merah kan abang merah habang-habang itu ya kalau merah ya beda saya ngerti itu bahasanya teh ya udah ini ada lagi nih dari Camellia Eliminate Kalimia doa terbaik untuk Evoz Legends Evoz Roar Revoz Roar kalah ku dukung menangku sanjung tetap Indopride Evoz Legend become a legend dari Abdul Syukur Alkairi Terima kasih Abdul mantap kali ada yang lucu tapi ada yang lucu ada yang kasihan sebenarnya Iba kenapa Pak Assalamualaikum Pak Pulung iya kemarin tuh banyak-banyak semuanya udah tersebar ya kita skip aja ya oke oke boleh-boleh tapi daripada komen untuk kita semua boleh ada lagi bacakan dari kalian untuk MSC 2021 kita langsung bacain di sini silahkan Pak Pulung itu dia yang pertama bisa ngambil baru misalnya contoh deh untuk reドン reident Terima kasih.